Sekor gajah Sumatra kembali berkeliaran di perkebunan sekitar pemukiman warga di Desa Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Berdasarkan pantauan Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau Balai BKSDR Riau, gajah Sumatra berkelamin jantan yang masuk ke perkebunan warga tersebut merupakan gajah yang sama mendekati pemukiman warga pada bulan Agustus 2019 lalu. Balai BKSDR Riau mengaku telah mendapat laporan dari masyarakat setempat dan segera menurunkan tim untuk menggiring gajah kembali ke habitatnya. Kepala Bidang Wilayah 1 BKSDR Riau, Hansen Siregar mengatakan gajah Sumatra kembali masuk perkebunan warga karena habitatnya saat ini tidak nyaman karena baru mengalami kebakaran hutan dan lahan. Ditambah kurangnya ketersediaan makanan di habitat asli sehingga gajah harus mencari makanan ke perkebunan warga. Laporan dari Camat Kelayang dan Mbak Binsa Desa Teluk Sejuah bahwa ada gajah memasuki perkampungan di wilayah Desa Teluk Sejuah. Setelah kita lakukan observasi dan ternyata gajah yang masuk ke Desa Teluk Sejuah ini adalah gajah yang sama yang juga muncul di bulan lalu di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang. Penyebab dia memasuki perkebunan warga ini apa Pak? Ya, sebagaimana kita ketahui, dua bulan terakhir ini kita disibukan dengan adanya kejadian karhutlah. Dan ini juga berakibat dari kondisi yang tidak nyaman yaitu berasap ketika asap itu mengepung di habitat gajah ini, gajah yang keluar untuk mencari tempat yang nyaman. BKS Dearyaw menghimbau agar masyarakat setempat segera melapor ke pihak tekai bila menemukan gajah kembali mendekati pemukiman. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.